Intro Seorang foto model jatuh bangun saat memperagakan batik khas Majalengka dalam rakaian hari jadi Majalengka ke-532. Ada pun pihak owner sebelumnya telah meminta kepada panitia agar panggung dilapisi sehingga tidak mengganggu peragawati berjalan di atas catwalk namun tidak digubris. Seorang foto model ini jatuh bangun saat memperagakan batik khas Majalengka yakni batik sindang kasih dalam rangka merayakan hari jadi Majalengka ke-532. Pihak owner sebelumnya telah meminta kepada panitia agar panggung dilapisi sehingga tidak mengganggu peragawati berjalan di atas catwalk namun tidak digubris hingga mengalami insiden. Selain dibawa oleh peragawati, peragakan batik khas Majalengka juga dilakukan sejumlah pejabat teras yakni wakil bupati dan sekretaris daerah Majalengka beserta istri. Karena memang itu benar-benar kesalahan di luar dari konsekuensi kami dan memang itu sudah biasa terjadi di dunia modal. Artinya dari pihak kakang sih sudah memberitahukan ke panitia untuk segera diperbaiki? Menurut I.I. Mayamuna Suherman, salah satu peserta peragaan batik khas Majalengka mengaku baru pertama kali mengikuti peragaan ini dan ini momen yang tepat untuk keharmonisan suami istri. Baru pertama kali ke Bu? Baru pertama kali setelah pandemi menyebabkan masalah pandemi. Dengan was-was dan tegang Bu? Iya, seperti itu. Dan Alhamdulillah tadi sudah ngobrol juga sama ketua panitia, pak ketua panitia sangat menyesuaikan sekali dan Alhamdulillah kita melihat bagaimana dengan kapelan ya, yang kita lihat kapelan itu sangat bagaimana kita melihat antara sepasang suami istri itu berjalan di catwalk dan tanpa tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu tapi mereka sudah siap. Sedikitnya ada beberapa batik khas Majalengka yang diperagakan oleh pejabat teras dan foto model di antaranya batik singdang kasih, batik angin, mangga gincu, dan batik bandara. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.